Intro Selamat malam pemirsa, program Alkuantar Nusa edisi hari ini, Minggu 5 November 2017 Kembali menjumpai Anda bersama saya, Nastasya Rakisina Sejumlah berita menarik dapat Anda simak malam ini Namun sebelumnya saya ajak Anda untuk menyimak berita utamanya Pungli Marak di Kecamatan Leihitu Masalah tapal batas dua kelurahan di Maluku Utara saling serang Intro Selain berita utama, tim redaksi Maluku Anta Nusa juga telah menyiapkan sejumlah topik menarik yang dapat Anda simak malam ini Kini kita ikuti berita Maluku Anta Nusa selengkapnya Intro Pemirsa penghutuan liat di Lendaga Pendidikan Marak di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah Ketua Angusman perwakilan Maluku Hasan Selamet menegaskan Pihaknya terus melakukan sosialisasi bagi para guru dalam mengantisipasi pengli yang kini meresahkan orang tua Intro Intro Ombudsman perwakilan Maluku terus memberikan pemahaman terhadap para guru dan orang tua dalam mengantisipasi penghutan liar di sekolah Ketua Ombudsman perwakilan Maluku Hasan Selamet menyatakan Penghutan liar di Kecamatan Leihitu Marak terjadi Karenanya Ombudsman terus memantau maladmisrasi di sekolah utamanya masalah penghutan liar yang tidak dikenakan Selamet meminta orang tua dan toko masyarakat segera melapor apabila terjadi penghutan di sekolah maupun di instansi pemerintah Pelaporan itu akan ditindak lanjuti berdasarkan kewenangan Ombudsman yang melakukan investigasi, pemanggilan dan mengeluarkan surat maupun rekomendasi Selamet berharap melalui sosialisasi tentang pencegahan maladmisrasi mampu menciptakan pelayanan publik yang berkualitas di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Kami merasa bahwa pungli yang ada di Kecamatan Leihitu sudah terlalu tersintur, masif dan sistematis Sehingga harus kepada mereka diberikan sosialisasi agar ke depan pungli-pungli yang selama ini dilakukan itu bisa dapat dihindari Asisten Ombudsman Perwakilan Maluku Harun Wailisa menegaskan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas merupakan hak setiap orang berdasarkan undang-undang tentang pelayanan publik Wailisa menyebutkan Ombudsman telah melakukan penanganan tentang penghutan liar di sekolah Ombudsman telah merekomendasikan agar pihak yang melakukan penghutan liar segera mengambalikan uang tanpa adanya kekurangan apapun Wailisa berharap para guru dan orang tua dapat berpartisipasi dalam mengawal pelayanan publik bebas pungli Panile Tahit melaporkan Akibat perebutan kapal batas yang belum diselesaikan oleh kedua belah pihak minggu malam tadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur terjadi bentrok saling serang dengan batu antara warga Kelurahan Tarau Kecamatan Ternate Utara dengan warga Kelurahan Kulaba Kecamatan Ternate Barat Maluku Utara hingga mengakibatkan 8 orang mengalami luka serius akibat terkena lemparan batu Beruntung aparat kepolisian dibantu TNI berhasil memisahkan kedua belah pihak yang bertiga Perebutan tapal batas antara warga Kelurahan Tarau Kecamatan Ternate Utara dengan warga Kelurahan Kulaba Kecamatan Ternate Barat Maluku Utara belum menemukan titik terang Akibatnya Sabtu malam tadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur kembali terjadi bentrokan saling serang dengan batu dan kayu Akibatnya jalan tersebut dipenuhi batu dan kayu tak hanya itu pembakaran ban bekas di badan jalan juga dilakukan hingga arus lalu lintas sempat berhenti kurang lebih 2 jam Kedua kubu ini sama-sama terlihat emosi dan berteriak histeris mengenai tapal batas aparat kepolisian yang diterjunkan ke lokasi bentrok langsung melepaskan beberapa tembakan ke udara kemudian menyisir sepanjang jalan untuk memubarkan kedua belah pihak Beruntung kedua kubu warga yang bertiga ini langsung memubarkan diri Aksi saling serang ini dipicu oleh isu yang sengaja dihembuskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Kedua belah pihak saling serang secara spontan Padahal sore tadi sudah ada kesepatatan Ya kan nanti hari Senin kedua belah pihak Nanti lurahnya juga termasuk juga Nanti pacamatnya juga berkodensi dengan Dari kabar pemerintah menyelesaikan permasalahan ini Ya cuma tadi mungkin ada isu-isu yang oleh orang-orang yang bertanggung jawab Bentrok yang terjadi malam tadi mengakibatkan 8 orang luka serius Akibat terkena lemparan batu Hingga berita ini diturunkan aparat kepolisian setempat Masih berjaga-jaga di lokasi tapal batas untuk mengantisipasi Terjadinya bentrok kansus Dari Ternate Maluku Utara Rusdi Samsim laporkan Informasi lain pemirsa Jacqueline Margaret Saitapi atau JMS Ditetapkan memimpin Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Hibmi Maluku untuk periode 3 tahun ke depan Dalam menakkodai Badan Pengurus Daerah Hibmi Maluku Jacqueline Margaret Saitapi mengaku Ingin mewujudkan mimpinya menjadikan penghalang sebagai sahabat Dalam mendorong lahirnya pengusaha muda di daerah ini Musyawara Daerah ke-10 tahun 2017 Badan Pengurus Daerah BPD Hibmi Maluku Yang berlangsung di Ambon secara aklamasi Memilih dan menetapkan Jacqueline Margaret Saitapi Atau yang akrab di Sapa JMS sebagai ketua umum Untuk 3 tahun ke depan Dalam musda ke-10 tahun 2017 Jacqueline Margaret Saitapi Merupakan calon tunggal Sehingga para peserta secara aklamasi Memilih dan menetapkannya sebagai ketua umum Terpilihnya JMS sebagai ketua umum BPD Hibmi Maluku Periode 3 tahun ke depan Menggantikan kepengurusan sebelumnya Yang dinakodai Boy Sangaji JMS dalam menakodai BPD Hibmi Maluku Mengaku ingin mewujudkan mimpinya menjadikan penghalang Sebagai sahabat dalam mendorong lahirnya pengusaha muda di daerah ini Dalam kepemimpinannya ke depan JMS akan meneruskan program kepengurusan sebelumnya Di antaranya mendorong lahirnya pengusaha muda yang kreatif Dan Hibmi Perguruan Tinggi Yang pertama Mewujudkan tata kelola organisasi yang angkutabel Berbasis informasi teknologi Yang kedua Mewujudkan ketersediaan infrastruktur organisasi yang representatif Ketiga Membangun hira usaha muda Maluku yang berdaya saing Yang keempat Mewujudkan perekonomian Maluku yang berkeadilan Yang kelima Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Maluku Dan Penguatan Wawasan kebangsaan pengusaha muda Maluku Kita memiliki skrikandi yang luar biasa Dan tidak Setiap wanita berani untuk Menjukan diri Mencalonkan diri apalagi Dia terbukti Dari enam calon Ketua Calon ketua Hibmi Hanya Ibu Jacqueline sendiri yang mampu Mengembalikan berkas Itu Menunjukkan bahwa Kesiapan Ibu Jacqueline baik lahir maupun batin ini Sangat luar biasa Dan Besikling Ibu Jacqueline itu Adalah beliau sebagai pengusaha Sekaligus marketing Forum Musda ke-10 tahun 2017 Juga menetapkan tim Formatur Yang diketuai Jacqueline Margaret Sahetapi Dengan anggota Boy Sangaji dan Dandi Asagab Tim formatur Diberi waktu 15 hari Untuk menyusun Kepengurusan BPD Hibmi Maluku yang baru Boy Nahrum Edmond Tupan Melaporkan Pulusan perguruan tinggi di daerah ini Sebagian besar Ingin menjadi pegawai negeri sipil Atau operasi sipil negara Dan tidak banyak yang melirik dunia usaha Sebagai ladang pengabdian Gubernur Maluku Saat Asagab menjelaskan Masalah tersebut Pada pembukaan Musda ke-10 Badan pengurus daerah Hibmi Maluku Yang berlangsung di Ambon Musda ke-10 Tahun 2017 Badan pengurus daerah BPD Hibmi Maluku Yang berlangsung di Ambon Diikuti perwakilan pengurus Dari 11 Badan pengurus cabang Di daerah ini Pengurus BPD Maluku Dan utusan Badan pengurus pusat Hibmi Gubernur Maluku Said Asgaf Yang didampingi Ketua Umum Badan pengurus pusat BPP Hibmi Bahlil Lahadalia Membuka Musda ke-10 Tahun 2017 BPD Hibmi Maluku Dalam arahannya Gubernur Maluku Said Asgaf Mengingatkan Kepada generasi muda Agar dapat berkontribusi Dalam pembangunan Di daerah ini Melalui berbagai Ladang pengabdian Fakta yang ada Menunjukkan Lulusan perguruan tinggi Di Maluku Sebagian besar Hanya ingin menjadi Pegawai negeri sipil Atau Aparat sipil negara Tidak banyak yang Melirik dunia usaha Sebagai ladang pengabdian Oleh karena itu Kedepan dirinya Mengajak Hibmi Agar dapat Mendorong Lahirnya pengusaha baru Sehingga dapat Berkontribusi Terhadap Pembangunan di Maluku Ketua Umum Badan pengurus pusat BPP Hibmi Bahlil Lahadalia Menegaskan Pihaknya terus Mendorong Lahirnya pengusaha baru Yang nantinya Dapat berkontribusi Terhadap Pembangunan Bahlil Lahadalia Berharap Agar pemerintah Dapat menjadikan Hibmi Sebagai mitra Dalam mendorong Pembangunan Dan pertumbuhan Ekonomi Terutama Yang ada di Maluku Hibmi lahir itu Kan adalah Merubah Menset pola pikir Generasi muda Untuk menjadi Seorang entrepreneurship Yang kedua Memang Pilihan pekerjaan Itu kan saya pikir Kalau anak muda Semua kepegawai negeri Yang mau kelola usaha Siapa Nah kita Anak Maluku ini Terlalu banyak Yang jadi pegawai Terlalu banyak Politisi Tapi saya mau tanya Saya pun anak Maluku Yang menjadi kolomerat Di Indonesia Coba Padahal rempah-rempah kita Banyak Saya juga salah satu orang Yang merasa bersalah Belum melakukan investasi Di Maluku kan Tapi saya sudah Komit sama Pogubernur Saya akan melakukan Investasi di Maluku Terwujudnya Pengusaha muda Maluku Yang mandiri Dan berdaya saing Di tingkat lokal Maupun global Sesuai dengan Mata saya Hidup kita berarti Apabila kita menjadi Arti buat orang lain Jadi Hibmi Bukan cuma Soal kita Mencari Nafka Bukan cuma Soal kita berpikir Bagaimana Untuk kita Memperkaya kita Punya diri sendiri Tapi ada orang juga Yang rezekinya Ditimpin Bagi kita Banyak hal yang kita Bisa bikin Untuk menjadi Bermanfaat Dua orang lain Organisasi ini Dan Maluku Dalam musda ke-10 Tahun 2017 BPD Hibmi Maluku Berbagai agenda Dibahas Di antaranya Mengevaluasi program Kerja pengurus Dan memilih Ketua umum baru Boy Nahrum Edmond Tupan Melaporkan Dan 151 Bindahan Atau yang mewakili Mirsa berada Di balik jeruji besi Tidak berarti Berhenti berkarya Semangat mengembangkan diri Dengan berbagai keterampilan Menghadapi masa depan Jika kelak Kembali ke masyarakat Senantiasa ditunjukkan Oleh warga binaan Di Rutan Somlaki Banyak pihak Memandang mereka Yang menjalani Hukuman di Lapas Dan Rutan Tidak dapat berbuat Banyak Untuk membantu Kehidupan keluarga Namun Pandangan itu Terbantakan Dengan aktivitas Keseharian Warga binaan Cabang Rutan Somlaki Selain aktif Mengikuti Pembinaan moral Warga binaan Di Cabang Rutan Somlaki Juga mulai Mengembangkan diri Berbagai keterampilan Yang diterima Melalui pembinaan Keterampilan Kini dikembangkan Sesuai minat Dan bakar Di bidang pertanian Misalnya Sejumlah warga binaan Mampu memanfaatkan Lahan yang ada Di Cabang Rutan Somlaki Untuk menanam Berbagai jenis sayuran Kepala Cabang Rutan Somlaki Andreas Teken Mengaku Hasil pertanian Warga binaan Kini telah masuk Di pasar lokal Banyak penada Dan pengejar sayur Yang langsung Melakukan penawaran Pembelian hasil Pertanian warga binaan Hasil pertanian Di Cabang Rutan Kemudian juga Ada juga Yang kita kerja Itu adalah Pekerjaan yang dikasih oleh Pemerintah daerah Yaitu Meja kursi Untuk Anak-anak sekolah Alusius Kutmas Salah satu warga binaan Mengakui Ikut merasakan Manfaat pembinaan Di Cabang Rutan Somlaki Melalui kesempatan Untuk mengembangkan Diri di bidang pertanian Kutmas Mampu membiayai kehidupan Keluarganya Di lembaga pas Mas offer Di lembaga barus ini Saya lihat Lahan begitu Luas dan kosong Lahan tidur Sehingga saya Langsung Ambil Insentif Saya bicara Dengan Pak Kacap Supaya saya bisa Buat Pertanian sayur Saya cangkul bedeng Sekian 58 Bedeng ya Untuk Saya tanam sayur Lumayan Bisa Dananya saya Bagi tiga Untuk anak saya Bisa saya Dan saya Tapi Foto saya Adalah anak saya Kuliah Warga pindaan Mengakui kesulitan Yang dihadapi mereka Di dalam rutan Dalam mengembangkan Pertanian Yang ini lahan Sementara Untuk kerajinan Masalah yang dihadapi Berupa kurangnya Bahan baku Frida Raiman Hamjatomia Melaporkan Idris Kelihur Remaja Umur 16 tahun Warga negeri Teluti baru Kabupaten Maluku Tengah Yang menderita Tungur dan viral Di media sosial Kini dalam perawatan Di RSUD Masohi Pemba Maluku Tengah Telah mengambil Ahli biaya pengobatannya Jika kondisi Habinya normal Idris Kelihur Akan dirujuk Ke Jakarta Untuk penanganan Lebih lanjut Sejak ditinggal Dengan pengobatan Dengan pengobatan tradisional Idris Kelihur Hanya dirawat Oleh pamannya Di rumah Hingga kondisinya Menurun Draktis Pertama timbul Timbul benjolan Dia punya kepala Terus Di sebelah kiri Terus turun Ke bagian tangan Bagian tangan Selesai dari sini Akan pecah Terus turun Ke kaki Sampai Selama ini Kalau seandainya Dia pulih benar Harus Dikirim Ke Jakarta Berkat kepedulian Pemuda Dan komunitas Kemanusiaan Idris Kelihur Dijemput Di rumahnya Dan kini Menjalani Perawatan medis Di RSUD Masohi Bupati Maluku Tengah Dan sejumlah Kepala SKPD Telah menjenguk Dan menyerahkan Bantuan Kepada keluarga Pasien Pemda Maluku Tengah Juga menanggung Biaya pengobatan Idris Kelihur Hingga dirujuk Ke Jakarta Nanti Dari penuturan Perawat Yang menangani Pasien Idris Kelihur Dalam masa Penambahan HB Sejak masuk Ke RSUD Masohi HB Pasien menurun Dan telah Diberikan Dua kantong Darah Jika HB Idris Kelihur Telah cukup Di atas Sepuluh Maka sudah dapat Dirujuk ke Jakarta Dari Masohi Maluku Tengah Fatahil Sia Melaporkan Penursa Lulusan Fakultas Keburuan Dan ilmu Pendidikan Tidak secara Langsung Dapat Menjadi Seorang Guru Yang bersangkutan Harus melalui Tahapan berikut Berupa Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Profesi Guru Merupakan Simbagi Yang bersangkutan Untuk Menjadi Guru Satu tahun Terakhir ini Lulusan Satjana Fakultas Keguruan Dan ilmu Pendidikan Tidak serta Merta Menjadi Seorang Guru Walaupun Ada Formasi Penerimaan CPNS Tenaga Pendidik Namun Yang bersangkutan Tidak dapat Mengikutinya Mereka Harus Mengikuti Fase Berikut Berupa Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Profesi Guru Mulai Diberlakukan Sejak Tahun Kemarin Fase Pendidikan Profesi Guru Merupakan Fase Untuk Mendapatkan Simbagi Seorang Untuk Menjadi Guru Pendidikan Profesi Guru Ini Juga Bukan Hanya Dapat Diputi Oleh Sarjana Lulusan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Tetapi Juga Dapat Diputi Oleh Sarjana Fakultas Lain Yang Ingin Menjadi Guru Hal Ini Sampaikan Dekan Fakultas Pendidikan Dan Menjadi Guru Yang Profesional Maka Lulusan Sarjana Harus Menikuti Program Dimaksud Selama Satu Tahun Kegi Pagi Telah Menyelenggarakan Program Pendidikan Sampai Dengan Tau Dini Dengan Kolak Dupi Sementara Ini Para Guru Sementara Tlp Nah Kedepan 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 Program Pendidikan Sementara Guru Yang Diberikan Untuk Para Lulusan Kedepan Maupun Lulusan Lain Yang Ini Menjadi Kedepan Dikuti Kedepan Dikuti 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 Sementara Program Pendidikan Profesi Guru Yang Mulai Tahun Kemarin Itu Kini Dapat Dikuti Fakultas Keguruan Dan Imu Pendidikan Universitas Patimura Ambon Program Ini Dapat Dilaksanakan Di Universitas Patimura Atas Perjuangan Panjang Para Dosen Di Universitas Patimura Ambon Otis Kota Dini Melaporkan Selanjutnya Pemirsa Kedepan Masih Diperhadapkan Dengan Masalah Dana Namun Bila Diberangkatkan Kontingen Tinjuh Maluku Targetkan Dua Medali Emas Pada Kejurnas Tinjuh Tahun Ini Hingga Hari ini Masalah Kepastian Alokasi Anggaran Bagi Keberangkatan Kontingen Tinjuh Maluku Pada Kejurnas Tinjuh Senior Tahun Ini Masih Belum Tuntas Belum Ada Signal Sama Sekali Dari Koning Maluku Tentang Anggaran Bagi Tim Tinjuh Maluku Padahal Para Petinju Yang Disiapkan Untuk Mengikuti Kejurnas Tinjuh Senior Tahun Ini Sudah Sangat Siap Pemprov Pertina Maluku Terus Melakukan Pemantauan Secara Langsung Saat Para Atlet Berlatih Hingga Kemarin Kondisi Para Atlet Tinjuh Maluku Dalam Kondisi Siap Dan Layak Untuk Bertanding Namun Sayangnya Hingga Sabtu Kemarin Dan Hari Ini Belum Ada Signal Sama Sekali Dari Pemerintah Dalam Hal Ini Koni Maluku Untuk Menganggarkan Dana Bagi Keberangkatan Mereka Ketua Waktunya Koni Tidak Mengalokasikan Anggaran Bagi Keberangkatan Mereka Maka Dengan Terpaksa Peng Pemprov Pertina Maluku Tidak Memerangkatkan Para Petinjunya Sebaliknya Bila Koni Menyendekkan Dana Bagi Keberangkatan Mereka Maka Dirinya Yakin Para Petinju Tersebut Dapat Mencapai Hasil Maksimal Dalam Kejurnas Tersebut Nonuleita Mengatakan Kendati Belum Ada Kepastian Keberangkatan Para Petinjunya Namun Bila Diberangkatkan Kontingen Tinju Maluku Menargetkan Dua Mendali Mas Dalam Kejurnas Dimaksud Ya Dengan Kondisi Adek-adek Ini Yang Lima Orang Klas DF Perempuan Dua Ini Diharapkan Mereka Mampu Untuk Bicara Cukupannya Karena Mereka Ini Adek-adek Kemarin Kita Percayakan Untuk Dan Mereka Ini Ada Yang Mendal Mas Kemarin Untuk Maluku Sehingga Saya Yakin Paling Kurang Dua Orang Akan Menargetkan Menargetkan Daerah Tetapi Sampai Dengan Hari Ini Kepedulian Kondisi Tidak Ada Jadi Saya Berpikir Sampai Dengan Tanggal 6 Kalaupun Memang Sama Sekali Tidak Ada Kepedulian Dari Kondisi Ya Dengan Sendirinya Pertina Maluku Kita Akan Datakan Wah Ini Ada Tidak Rangk Maluku Nantinya Akan Diperkuat Oleh Para Atlet Tinju Yang Mendulang Emas Pada Pond Kemarin Dengan Modal Tersebut Nanulai Tayakin Bila Diberangkatkan Maluku Dapat Memenuhi Target Dua Medali Emas Pada Kejurnas Nanti Otis Kota Dini Melaporkan Sementara itu Pemirsa Pekan Depan Kejuaraan Nasional Taekwondo Antar Atlet Pusat Pendidikan Dan Watihan PPLP Akan Dilaksanakan Di Manado Maluku Menyiapkan 6 Atlet Untuk Ikut Kejuaraan Dimaksud 6 Atlet Taekwondo PPLP De Maluku Akan Mengambil Bagian Dalam Kejuaraan Nasional Taekwondo Antara Atlet PPLP PPLPD Dan Sekolah Kejuruan Olahraga 6 Atlet Maluku Tersebut Disiapkan Oleh Pelatih Kepala Kolumbus Sohuat Serta Asisten Pelatih Jeffrey Likumahua Sejak Januari Tahun Ini Dengan Kesiapan Yang Cukup Matang Tersebut Kolumbus Beserta Jeffrey Berharap Atlet Taekwondo PPLPD Maluku Dapat Meraih Prestasi Di Kejurnas Dimaksud Kolumbus Mengatakan Sejak Kejurnas Atlet Taekwondo Maluku Pada Kejurnas Cabang Olahraga Tahun 2014 Lalu Atlet Taekwondo Maluku Selalu Meraih Prestasi Yang Membanggakan Dengannya Pada Kejurnas Tahun Ini Dirinya Berharap Prestasi Yang Sama Dapat Diukir Atlet Kami Sangat Berharap Bahwa Dalam Kejurnas PPLP Yang Sudah Beberapa Kali Ini Kita Jalani Dari 2014 Sampai 2016 Kemarin Itu PPLP Tekundum Maluku Masih Punya Prestasi Baik Karena Kita Di Kejurnas PPLP Pertama Dikendari Kita Dapat Kembali Perak Dan Perunggu Di Banten 2015 Kita Dapat Mas Perak Dan Perunggu Dan Di Palu Kemarin Kita Mendapat Perak Dan Perunggu Dan Harapan Kami Sebagai Pelatih Tetap Berjual Untuk Usah Kembali Sukses Di PPLP Salah Satu Atlet Andalan Tim Taekwondo Maluku Marcel Habel Mengatakan Dirinya Akan Berjuang Maksimal Mengingat Ini Merupakan Tahun Terakhir Dirinya Dibina Di PPLP Maluku Dengannya Medali Merupakan Harga Mati Bagi Dirinya Pelatih Kepala Tim Taekwondo Maluku Kolumbus Juga Mengatakan Kendati Dirinya Menargetkan Medali Pada Nomor Nomor Tertentu Namun Tidak Tertutup Kemungkinan Nomor Lainnya Dapat Mendulang Medali Bagi Kontingen Taekwondo Maluku Dike Junas Dimaksud Otis Kota Dini Melaporkan Informasi Lain Pemirsa Bawaslu Provinsi Maluku Akan Menggandeng OKP Dan Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Lainnya Untuk Mengawasi Jalannya Proses Penyelenggaraan Pilkada 2018 Dan Pemilu 2019 Tak Dipungkiri Bahwa Setiap Penyelenggaraan Pemilihan Baik itu Gubernur Wakil Gubernur Bupati Wakil Bupati Dan Pemilihan Presiden Wakil Presiden Terjadi Beragam Pelanggaran Untuk Mengantisipasi Dan Mencegah Hal Ini Bawaslu Provinsi Maluku Telah Dan Akan Menggandeng OKP Dan Sejumlah Ormas Dalam Mengawasi Pesta Demokrasi Lima Tahunan Yang Digelar Di Maluku Pada Tahun 2018 Mendatang Bagaimana Strategi Bawaslu Dalam Memberdayakan Tugas-tugas Pengawasan Ini Kita Telah Berupaya Untuk Bekerjasama Dengan Beberapa OKP Untuk Melakukan Pengawasan Partisipatif Kemarin Sudah MOU Dengan 14 OMS Organisasi Masyarakat Sipil Dan Kedepan Kita Juga Akan Bekerjasama Dengan Gerakan Pramuka Untuk Membentuk Saka Adiasta Karena Sudah Ada Koordinasi Awal Tinggal MOU Untuk Membentukannya Selain 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 itu Bawaslu Provinsi Maluku Kata Titalai Juga Akan Membentuk Forum Warga Dengan Melibatkan Komponen Komponen Tertentu Pembentukan Forum Ini Untuk Mendapatkan Partisipasi Pentahapan Pemelihan Gubernur Wakil Gubernur Maluku Dan Pemilu Kada Bupati Wakil Bupati Maluku Tenggara Dan Wali Kota Wakil Wali Kota Tual Periode 2018 2023 Pengembangan Sektor Pariwisata Di Maluku Belum Diikuti Dengan Penyediaan Infrastruktur Yang Memadai Hal Itu Menyebabkan Pariwisata Maluku Belum Berkembang Dan Dikenal Oleh Masyarakat Luar Pengembangan Sektor Pariwisata Di Maluku Masih Diperhadapkan Dengan Minimnya Infrastruktur Di Lokasi Wisata Yang Ada Untuk Bisa Sampai Ke Lokasi Wisata Yang Ada Di Maluku Terkadang Masyarakat Terkendala Dengan Sarana Transportasi Kondisi Ini Perlu Dimendapat Perhatian Serius Oleh Pemerintah Provinsi Maluku Khususnya Dinas Pariwisata Hal Itu Disampaikan Kepala Bidang Penelitian Dan Pembangunan Bapeda Maluku Jalaluddin Salampesi Menurut Salampesi Langkah Yang Ditempu Dinas Pariwisata Maluku Dengan Membuat Buku Dan Profil Investasi Pariwisata Tahun 2017 Perlu Diikuti Pula Dengan Penyediaan Infrastruktur Di Lokasi Wisata Tersebut Dalam Buku Dan Profil Investasi Pariwisata Yang Dibuat Tersebut Hendaknya Dituangkan Pula Ketersediaan Infrastruktur Untuk Memudahkan Jangkauan Wisatawan Berkunjung Ke Lokasi Tersebut Yang Perlu Dilakukan Adalah Bagaimana Memberikan Dorongan Kepada Partisipasi Masyarakat Ini Harus Tergambar Ketersediaan Infrastruktur Kemudian Bagaimana Kolaborasi Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Sehingga Buku Ini Bisa Memberikan Gambaran Yang Utuh Terhadap Selur Aktivitas Dan Rencana Pariwisata Mulai Dari Ketersediaan Infrastrukturnya Saranan Perasalan Transportasinya Dan Kesiapan Masyarakat Dalam Rangka Memberikan Buku Terhadap Unggulan Maluk Beli Hari ini ada 9 destinasi wisata yang dikembangkan dan menjadi prioritas dari Dinas Pariwisata Maluku 9 destinasi wisata tersebut berada di Pulau Banda, Kota Ambon, Pulau Seram, Maluku Tengah, dan Pulau Kei Frida Raiman Bambang Yudaswara Melaporkan Sementara itu Pemirsa Dinas Pariwisata Maluku akan mengembangkan 9 destinasi wisata di daerah ini 9 destinasi wisata Maluku itu akan dituangkan dalam buku dan profil investasi Pariwisata Maluku tahun 2017 Di Maluku saat ini terdapat kurang lebih 450 destinasi wisata Dari jumlah tersebut 9 diantaranya akan menjadi destinasi wisata unggulan di Maluku 9 destinasi wisata unggulan di Maluku itu diantaranya berada di Pulau Ambon, Banda, Pulau Seram, Kei, dan Pulau Pombo Kepala Dinas Pariwisata Maluku Habibah Sayemima mengatakan 9 destinasi wisata unggulan yang ada di Maluku tersebut Akan dituangkan dalam buku dan profil investasi Pariwisata Maluku tahun 2017 Hal itu dilakukan agar 9 destinasi wisata unggulan yang ada di Maluku itu dapat menarik perhatian wisatawan lokal, nasional, maupun internasional Habibah Sayemima juga mengakui infrastruktur di 9 destinasi wisata unggulan itu belum memadai Namun pihaknya berupaya untuk melengkapi infrastruktur yang ada di 9 destinasi wisata tersebut Infrastruktur masih banyak ya yang belum memadai Tapi ada yang menarik seperti di Blokon Nah Blokon ini dekat dengan Raja Ampat Yang ini jadi kapal pesiar dari Raja Ampat bisa ke situ Jadi itu yang kita angkat nanti untuk promosi-promosi ke depan Terus Pulau Pombo, tadi underwaternya bagus sekali Terus tempatnya juga dekat dengan Pulau Ambo Ini ke depan perlu dipertimbangkan untuk pengembangan ke depan nanti Kepala Dinas Pariwisata Maluku berharap melalui pembuatan buku dan profil investasi Pariwisata Maluku Nantinya sektor pariwisata di daerah ini semakin dikenal oleh masyarakat luas Sehingga berdampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat di Maluku Frida Rehman, Bambang Yudaswara melaporkan Lusuh dan kumal itu salah satu fakta yang terjadi di wilayah perbatasan terhadap uang rupiah Uang rupiah sebagai alat tukar resmi barang dan jasa di Indonesia termasuk di wilayah perbatasan Bentuk fisiknya telah lusuh dan kumul Lusuh dan kumal yang terjadi terhadap uang rupiah di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil Bukan hanya terjadi di Maluku Hal serupa hampir terjadi pada seluruh wilayah terpencil di Indonesia Boleh jadi kondisi itu diakibatkan oleh rendahnya akses pasar dan akses perbankan Bagi masyarakat di kawasan terluar dan terpencil Akibatnya perputaran uang rupiah sebagai alat tukar barang dan jasa secara resmi sangat minim Kondisi kelusuhan dan kegumalan uang rupiah tidak dapat dihindarkan Kondisi uang lusuh dan kumal seperti ini dijumpai saat pihak Bank Indonesia Cabang Maluku melakukan ekspedisi penukaran uang lusuh di kawasan perbatasan Dan terpencil di Provinsi Maluku beberapa waktu lalu Penukaran uang lusuh dan kumal dilakukan untuk menjaga keaslian uang rupiah Pemerintah melalui Bank Indonesia Terus berupaya menjamin ketersediaan, keaslian, dan keutuhan uang rupiah Sebagai alat tukar barang dan jasa di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Aksi tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat di kawasan perbatasan Mereka selama ini memang menghadapi kesulitan akses pasar, akses perbankan Sehingga uang rupiah yang mereka pegang sebagian besar telah dusu Masyarakat setempat langsung berbondong-bondong menukarkan uang lusuh mereka dengan uang baru Ekspedisi kali ini pihak Bank Indonesia Mengunjungi sejumlah pulau terluar di Kabupaten Maluku Tengah dan Kepulauan Aru Provinsi Maluku Pulau-pulau yang dikunjungi diantaranya Pulau Batu Goyang, Pulau Kulturbai Selatan, Pulau Kulturbai Utara, Pulau Penambulai, dan Pulau Kalamiera Kami menyadari bahwa uang baru ini khususnya untuk beberapa daerah di belakang terluar Itu belum masyarakat, belum pernah tahu, bahkan belum menerima secara fisik Sehingga dalam kesempatan ini kami merasa perlu langsung datang ke daerah-daerah terpencir, terluar, dan tertinggal Sehingga mereka bisa tahu persis, bisa menyaksikan secara langsung, menerima secara langsung uang baru emisi 2016 Sehingga mereka tidak ragu lagi dalam melakukan transaksi dengan uang baru tahun emisi 2016 Harapan kami masyarakat di sini bisa melakukan transaksi dengan uang ini Karena ketika misalnya dia menerima uang ini dari daerah lain Mereka ragu apakah ini uang baru atau uang mainan Dengan kita memberikan informasi ciri-ciri keaslian uang rupiah tahun emisi 2016 ini Harapannya masyarakat lebih paham lagi bahwa oh iya ini memang benar uang rupiah yang diterbitkan oleh pemerintah Dan memang layak untuk diterima sebagai alat transaksi Pada ekspedisi kali ini, pihak Bank Indonesia berhasil menukar uang rupiah lusuh Dan kumal sebesar 2 miliar 200 juta rupiah lebih Selain penukaran uang lusuh, pihak Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi uang rupiah emisi tahun 2016 Dan pembukaan kas keliling Langkah pihak Bank Indonesia ini untuk menjamin ketersediaan, keaslian dan keutuhan uang rupiah Bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh hingga keperbatasan negara kesatuan Republik Indonesia Selanjutnya pemirsa, sampah menjadi musuh bagi sebagian orang Selain bau tidak sedap yang ditimbulkannya Juga karena sampah dapat menimbulkan berbagai penyakit Sampah umumnya dibuang percuma, namun di tangan orang-orang terampil dan kreatif Sampah dapat menjadi sumber penghasilan bagi mereka Pemerintah kota Ambon telah bertekad untuk memerangi sampah Berbagai langkah strategis dilakukan untuk membebaskan kota Ambon dari sampah Kebijakan populer wali kota Ambon untuk menciptakan kota yang bersih adalah bersih di siang hari dan terang di malam hari Program tersebut terus dikampanyekan pemerintah kota Ambon kepada masyarakat Pemerintah terus mengajak masyarakat untuk tertib membuang dan mengelola sampah rumah tangga mereka Warga masyarakat dihimbau untuk membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan Masyarakat hanya diizinkan membuang sampah rumah tangga di tempat pembuangan sementara sebelum pukul 06 pagi Setelah pukul 06 pagi, masyarakat diharapkan tidak lagi membuang sampah di tempat pembuangan sementara Petugas kebersihan akan mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke instalasi pengolahan terpadu Mereka melakukannya secara rutin setiap hari Selain petugas kebersihan yang mengangkut sampah ke tempat instalasi pengolahan terpadu Pemerintah kota Ambon juga mengangkat petugas kebersihan yang setiap saat menyapu di sepanjang jalan dalam kota Mereka bertugas secara bergantian sejak dini hari hingga tengah malam Sampah yang bertebaran di jalan dipilah sesuai dengan jenisnya Sampah organik dimasukkan ke tempat yang telah tersedia Demikian halnya dengan sampah anorganik Hal itu dilakukan untuk memudahkan petugas pada instalasi pengolahan sampah terpadu Milih pemerintah kota Ambon Sampah yang sampai diinstalasi pengolahan terpadu dipilah menurut jenisnya Untuk sampah organik diolah menjadi pupuk kompos Sementara sampah plastik dipumpulkan oleh pemulung untuk diolah sebagai barang kerajinan tangan Tidak hanya benda kerajinan sampah plastik juga diolah menjadi biji plastik Benda-benda kerajinan umumnya berasal dari sampah plastik kemasan air mineral Mereka memubahnya menjadi aneka kerajinan tangan Seperti tas, dompet, piring, lampu hias, pas bunga, hiasan dinding, hiasan meja, dan gantungan kunci Harga produk barang kerajinan dari sampah bervariasi sesuai dengan bentuk, jenis, dan ukurannya Para pengrajin tersebut merupakan binaan petugas instalasi pengolahan sampah terpadu milik pemerintah kota Ambon Pesan bank sampah sendiri biasanya mereka mengerjakannya pada saat hari Jumat Jadi pada saat hari Jumat baru mengerjakan program bank sampah ini Atau kalau misalnya dari hari Senin sampai Kamis ada waktu lowong Biasanya mereka bikin kerajinan dari sampah plastik Tapi tergantung bahan bakunya juga Karena bahan bakunya ini juga harus memenuhi beberapa baru bisa jadi satu produk kerajinan Atas kerja keras pemerintah kota Ambon dalam mewujudkan kota Ambon yang manisih Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Mengganjar pemerintah setempat dengan berbagai penghargaan selama lima tahun terakhir secara berturut-turut Pada tahun 2012 pemerintah kota Ambon mendapat penghargaan sertifikat Adipura Tahun 2013 dan 2014 pemerintah pusat kembali mengganjar pemerintah kota Ambon dengan tropi Adipura secara berturut-turut Penghargaan di bidang lingkungan bagi kota Ambon tidak berhenti sampai di sini Pada tahun 2015 pemerintah kota Ambon kembali mendapat sertifikat Adipura Terakhir tahun 2016 pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Kembali memberikan penghargaan kepada pemerintah kota Ambon berupa tropi Adipura Buana Pemirsa Maluku Barat Bahaya akan menjadi surga bagi Anda Berbagai potensi bahari tersimpan di tempat ini Mulai dari pesisir pantainya, dunia bawah lautnya hingga keramahan masyarakatnya Apakah Anda adalah tipe orang yang suka berpergian ke tempat-tempat yang eksotis? Karena jika benar, pulau yang berada di gugus kepulauan babar Maluku Barat Daya akan menjadi surga bagi Anda Berbagai potensi bahari tersimpan di tempat ini Mulai dari pesisir pantainya, dunia bawah lautnya hingga keramahan masyarakatnya Tidak percaya? Ini buktinya Adalah Pulau Dawera, kecamatan Dawelor, Dawera, Maluku Barat Daya Yang menawarkan pesona bahari yang tidak pernah bisa Anda lewatkan Untuk menuju ke sini, para pengunjung harus melewati jalur laut dari Pulau Babar Hembusan angin pantai yang dipadukan dengan birunya air laut Seakan memanggil siapa saja untuk berkunjung ke pulau ini Kesan pertama orang yang baru pertama kali berkunjung ke sini pastinya sama Ya, desa ini tersusun dengan rapi dan sebagian besar masyarakatnya juga begitu ramah menyambut wisatawan Sebagian masyarakat di Pulau Dawera ini hidup dari hasil melaut Selain itu, mereka juga memanfaatkan kunjungan wisatawan asing untuk pembangunan desa mereka Apalagi bagi para penyelam Ada retribusi khusus yang dipatok oleh masyarakat di Pulau ini Bagi siapa saja yang akan mengeksplore kehindahan bawah laut Pulau ini Tidak jauh dari area pedesaan Para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dawera juga pasti diajak oleh masyarakat lokal Untuk melihat lebih jelas pesona bahari pulau ini Tapi jangan salah Karena bukan hanya dengan cara diving saja Wisatawan bisa menikmati pesona pulau ini Bagi mereka yang tidak pandai berenang Juga bisa turut terpesona dengan potensi wisata Pulau Daweror Maluku Baratdaya dengan cara menyusuri pesisir pantai pulau ini Dengan melewati tebing-tebing batu besar yang disusun di pesisir pantai Pulau Dawera Wisatawan juga bisa menikmati keindahan bahari pulau ini Tebing-tebing batu besar ini dikenal dengan nama Inloi Dan merupakan bukti bahwa dahulu kala Masyarakat di Pulau Dawera pernah hidup di celah-celah batu ini Dari ketinggian, keindahan bahari Pulau Dawera Maluku Baratdaya terlihat sangat jelas Ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa bagi Anda para pelancong Untuk Anda yang suka foto-foto Juga dijamin akan bingung menentukan pilihan Karena hampir semua spot sangat luar biasa indah untuk diabadikan Dari puncak tebing batu Inloi Anda juga tidak boleh melewatkan dunia bawah laut Pulau Daweror ini Malah dapat dibilang ini merupakan aktor utama dalam kecantikan wisata di Pulau Daweror Kecamatan Daweror Dawera Kabupaten Maluku Baratdaya Dikenal dengan nama Ilmarang Taman laut ini menjadi daya tarik paling kuat di Pulau Daweror Sehingga bisa mengundang para penyelam dari berbagai belahan dunia untuk datang ke sini Taman laut Ilmarang memang memiliki keindahan yang luar biasa Berbagai jenis ikan ada di sini Dan meskipun arus di daerah ini cukup kuat Namun justru itulah yang menjadi daya tarik kuat bagi para penyelam Keindahan Pulau Dawera kecamatan Daweror Dawera Maluku Baratdaya Di darat maupun di bawah laut Memang sudah tidak bisa disangka lagi Hal ini membuat wisatawan asing sering sekali berkunjung ke sini Jika diukur rata-rata setiap bulannya hampir lebih dari 10 kapal asing singgah ke pulau ini Meski banyak dikunjungi oleh para wisatawan Namun masyarakat di pulau ini sangat ketat untuk menjaga kelestarian ekosistem laut Taman laut Welora ini juga dikembangkan dan dikelola dengan baik Dan bukan tidak mungkin dapat menjadi potensi para wisata besar di Kabupaten Maluku Baratdaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!